Intro Halo, kembali lagi Halo, kembali lagi dengan saya Ko Sashi dan Matsumoto di channel Karya Deli Tama Hari ini saya akan mereview produk dari Matsumoto Gasoline Pump atau biasa disebut pompa alcon berbahan bakar basit Di sini Matsumoto ada banyak tipe, nanti semuanya satu-satu akan saya jelaskan Di Matsumoto ini ada banyak tipe, yang pertama itu ada MGP, tipe MGP 40B 40B ini dia 1,5 in Dalam satu unit 1,5 in, dalam satu unit pompa itu terdapat manual book, karet mounting, dan kunci busi Nah, karet mounting ini fungsinya agar saat dinyalakan mesin tidak bergetar Terus, dalam satu unit itu ada soket untuk selang hisap dan selang buang, dan filter untuk selang hisap Output disini untuk bagian selang keluar, dan disini untuk bagian selang hisap Untuk pancing, pancing sebelum nyalakan biasanya kan dipancing dulu, nah disini untuk membukanya, tinggal di bawah disini Untuk pengisian olinya, pengisian olinya disini pembuangan ada di, pembuangan oli ada di belakang Cara menghidupkannya, cara menghidupkannya yang pertama, ini ada tombol on off Nah, kemudian Nah, ini ada cuk, cuk di kebelakang dulu Cuk, cuk di ke depanin, ini ada keran bensin dan cuk, cuk di ke depan, lalu ditarik Nah, setelah nyala, cuk di kembalikan lagi ke posisi semula Nah, untuk gasnya, gasnya ada di bagian sini Nah, ini untuk gas Terus, di atas satu setengah in, itu terdapat Yang ini, modelnya sama, dari dua in, tiga in, sampai ke empat in Tepat in, satu perlengkapan di unit, itu ada manual book Dan kunci busi Sama ya, untuk clamp Untuk soket selang hisap dan selang buang, itu sama ada clampnya juga, sama ada filternya juga Nah, cara menghidupkan ini, itu sangat mudah Ada di video kita yang sebelumnya, nanti saya kasih link deskripsinya di atas Nah, ini ada pompa tekanan tinggi, atau biasa kita sebut, ini pompa high pressure pump Satu high pressure pump ini, biasa kayak pompa pemadam ya Nah, dia terdapat dua, tiga, tiga output Atau tiga selang pembuangan Nah, tapi satu untuk hisap Dalam satu unit itu Ada soket, clamp, dan untuk filter Nah, semua sama, ada manual book Semua perlengkapan sama, ada manual book dan filter Ini pompa tekanan tinggi, kapasitas dua in Kita ada yang single impeller dan double impeller Nah, yang double impeller itu yang ini Ini double impeller Semua perlengkapan sama, maupun double, maupun single impeller Semua perlengkapannya sama Nah, kemudian kita ada satu setengah in itu pompa tekanan tinggi Ini pompa satu setengah in tekanan tinggi Kita lihat bodi pompanya Ini yang tadi 40B Kita lihat perbedaannya, yang ini Ini pakai besi, pompanya pompa besi Nah, ini pompa untuk tekanan tinggi Cara menghidupkannya sama Sama seperti yang 40 biasa Yang satu setengah in biasa Dan satu unit perlengkapan ini Sama semua Nah, terdapat filter Soket dan manual book dan kunci busi Tadi saya sudah menjelaskan Yang pompa dua in Tapi bodi biasa Dan kita ada lagi yang tiga in Tapi bodinya bodi besi Nah, cara menghidupkan semua sama Cara perawatan pun semua sama Di sini bedanya itu Bodi pompanya Nah, di sini bodinya pompanya besi Nah, di sini biasa Dalam satu unit perlengkapan semua sama Ini filter Dan satu lagi Kita ada tipe Itu yang pompa lumpur Jadi khusus untuk sedot lumpur Nah, ini pompa lumpur Ini tipe terbaru Model terbaru juga Dan dalam satu unit Sama semua terdapat Soket Dan manual book Pompa lumpur ini Dia tiga in Tiga inci Pompa lumpur tiga inci Dengan daya dorong 80 meter Di sini yang tipe terakhir Itu ada tipe MGP60AL Dan dia bodi pompanya itu Almunium Cara menghidupkannya sama Seperti yang satu setengah in ini Model biasa Dan ini satu setengah in model Bodi besi Dan setelah sudah saya jelaskan semuanya Dari produk All product water pump Matsumoto Dan saya akan menjelaskan tentang tips dan perawatannya Untuk setiap 50 jam pemakaian Semua sama 50 jam pemakaian itu Wajib bersihkan oli dan filter udara Nah jika sudah dibersihkan Sering dibersihkan filter udara Jika sudah rusak Bisa diganti Dan kita pun tersedia Untuk spare parts Semua tipe Oke sekian Saya mereview Mesin Pompa Dari Matsumoto Atau biasa disebut Pompa Alcon Salam Karya Deli Taman Terima kasih sudah menonton